Satuan Polisi Pamung Praja atau Satwa PP Kabupaten Jember melakukan penertipan warung atau kafe yang buka pada siang hari. Hal ini dilakukan untuk menghormati umat muslim yang sedang melakukan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Menurut pantauan Jopo Seradar Jember, warung yang buka pada siang hari tidak memasang penutup atau tirai, sehingga orang yang sedang menikmati makanan di dalam warung terlihat dari luar. Selain itu, banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menyediakan tempat cuci tangan di depan warung atau kafe atau tidak menggunakan masker. Bagus Hendrawan kasih operasional dan pengendalian pada kantor Satwa PP Kabupaten Jember, menghimbau kepada pemilik atau pengusaha yang membuka kafe dan fujiasera untuk memasang tirai. Sehingga ketika banyak orang yang berlalu-lalang atau sedang makan di dalam tidak terlihat dari jalan. Ada pun beberapa titik yang menjadi sasaran petugas Satwa PP, mulai dari Jalan Ahmad Yani Kaliwates, Jalan Sumatra, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrib, Jalan Riau Sumersari, Jalan Jawa, dan Jalan Anggrek Patra. Selain melakukan himbauan, pihaknya juga akan terus melakukan pantauan kepada warung atau kafe yang sudah didatangi. Yaitu agar dapatnya pihak pengelola makan, usaha makan, baik warung, kafe, maupun restoran yang buka di siang hari, agar dapatnya pengertiannya saling menghormati dan menghargai pelaksanaan Ibadah Ramadan di tahun ini. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan tutup tirai. Jadi tirai dipasang atau gorden agar dapatnya tidak tampak dari luar orang yang sedang melakukan kegiatan makan minum. Terima kasih telah menonton!